Pertandingan yang pertemukan antara tim Tuan Rumah melawan tim Tigitaka yaitu Spanyol berlangsung cukup seru Meskipun Spanyol statusnya adalah tim tamu, namun atmosfer dari pendukung Spanyol juga cukup banyak pada stadion tersebut Pada awal-awal babak pertama, pada menit ke-12, supporter Tuan Rumah sempat tertegun akibat gol bunuh diri yang diciptakan oleh Sergei Ignace Fahic, satu vs kosong untuk tim Spanyol Meskipun kalah, semangat juang dari para pemain Rusia tak juga surut Sampai akhirnya, Rusia mendapatkan sebuah hadiah penalti setelah bola hasil tandukan Zuba mengenai tangan dari Pikwe Dan akhirnya, Artem Zuba tak mau menyanyiakan kesempatan 1 vs 1 bertahan sampai luit babak pertama dibunyikan Pada babak kedua, Spanyol bermain sangat garang Terbukti, penguasaan bola mencapai 79% dan tendangan ke arah gawang mencapai 5% Berbanding terbalik dengan tim Tuan Rumah yang hanya mampu melakukan tendangan ke arah gawang sebanyak 1 saja Sayang seribu sayang, meskipun Spanyol menguasai permainan Spanyol tak berhasil menambah keunggulan Begitu pula dengan tim Tuan Rumah Rusia Dan akhirnya, skor masih tetap 1 sama sampai peluit babak kedua dibunyikan Extra time dimulai Spanyol masih menguasai pertandingan dengan 79% penguasaan bola Dan dengan tendangan ke arah gawang sebanyak 9 Berbanding terbalik dengan Rusia yang hanya mampu melancarkan tendangan ke arah gawang 1 Namun, serius sayang, seribu sayang Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 1 sama Sampai menit akhir waktu tambahan Dan akhirnya diadakan adu penalti Terima kasih telah menonton!